Ada pada suatu masa, nama samaran itu begitu sangat populer. Dulu namanya adalah nama pena. Dan lebih lama lagi, nama untuk menyamarkan diri. Saya kira dalam sejarah ada salah satu nama samaran yang sangat puitis. Yang pernah ada dalam sejarah pergerakan Indonesia. Siapa dia? Jas Merah. Saya Muhyiddin M. Dahlan. Inilah Tan Malaka, sang pacar merah Indonesia. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Saya itu ya, mengenal Tan Malaka itu pertama kali bukan dari buku biografi berjilid-jilid yang pernah ditulis oleh Harry Pouze. Yang judulnya itu loh, Pergulatan Menuju Republik. Tapi, saya mengenal Tan Malaka dari sebuah roman pikisan. Dan saya dibuat jatuh cinta dengan toko itu. Judulnya asik. Pacar Merah. Pacar Merah. Kalian gak salah. Itu seperti nama pameran buku. Pameran buku itu memang penamaannya berasal dari nama spionase Tan Malaka itu. Nama buron internasional Hindia Belanda Tan Malaka. Karena, nama alias saat jadi buron pemerintah fasis Jepang beda lagi. Nah, sebelum jadi buron internasional, Tan Malaka sesungguhnya adalah guru sekolah dasar. Sekolah dasar untuk anak-anak keluarga proletar. Tan Malaka adalah guru bagi anak-anak kulit kontrak di perkebunan Senabah. Itu berada di Tanjung Morawa, Medan. Lalu, saat Tan pindah ke Jawa Tengah, ke Semarang tepatnya. Ia ditunjuk lagi menjadi guru di sekolah milik syarikat Islam yang dipimpin oleh Semaon. Jadi sudah jelas, galur komunisme Tan Malaka itu diperoleh dari pergulatan syarikat Islam dan komunisme. Sebagai guru sekolah dasar, tentu saja Tan Malaka juga guru SD loh ya. Ngajarin lagu-lagu. Salah satu lagu utama untuk siswa-siswa syarikat Islam yang membuat mata anak-anak diniah itu berbinar dan bersemangat adalah lagu Internasionali. Gubahan, Ki Hajar, Dewantoro. Namunnya kaum yang berbinar, namunnya kaum yang lapar. Kemudiannya murya dalam dunia, nantiasa bertamu besar. Kenyakau tidak terpaham duit. Oke, tahun 2022 Tan Malaka out dari sekolah SI Semarang. Kalau nggak salah itu bulan Februari, sehari sebelum hari Valentin. Tan Malaka ditangkap polisi intelijen. Lantaran dua esainya yang dituduh menghasut. Begitu menurut berita dari Koran Bin Seng. Artikel pertama adalah Parlemen or Soviet. Artikel kedua on the week dan SI. Dan hukuman untuk dua esai khas sultan itu adalah pembuangan. Tapi sebetulnya itu hanya dalis. Itu adalah rangjau. Tujuan pemerintah kolonial sesungguhnya adalah membersihkan seluruh pimpinan utama PKI dari jalanan pemegokan yang mengharu biru sejak tahun 20-an. Tan Malaka salah satunya yang kena ranjau darat itu. Pilihannya dua, mau dibuang ke Kupang atau ke Timur istilah waktu itu. Atau jauh ke Belanda sana itu. Dan Tan Malaka memilih Netherlands. 15 Maret 2022, Tan Malaka berlayar ke Belanda dengan kapal Insulinde. Itu menurut Koran Pewarta Deli 17 Maret 2022. Pada masa pembuangan inilah, seperti sudah saya singgung di bagian awal tadi ya, betapa asiknya membaca roman pacar merah Indonesia. Memang saya tidak membaca langsung edisi lama tahun 1938. Melainkan membaca edisi milenium yang dikeluarkan oleh perbit beranda milik Anas Syahrul Alimi yang waktu itu bekerjasama dengan KITLV, kalau tidak salah ya, dan keluarga penulis roman itu. Namanya Matumona atau Haspullah Parinduri. Dia adalah jurnalis di Koran Pewarta Deli. Jujur ya, saya betul-betul terpesona dengan Tan Malaka karena roman ini, walaupun si penyambung lidah dan penemu keburan Tan Malaka, Harry Pouze, ngasih disclaimer on atas roman ini. Kata Pouze itu, ini roman mencampur adukan fakta, desas-desus, dan khayalan. Coba ya, Matumona menyebut lima aktivis kalong di banyak negara itu sebagai super patriot. di mana si pacar merah menjadi tokoh sentralnya. Tokoh-tokoh lainnya adalah ada namanya Jalumin yang bisa kita identifikasi sebagai Jamaluddin Tamim. Atau Paul Musote. Ini identik dengan Munawar Muso ya. Atau ada Ivan Alminsky. Alimin. Ada Semaunov. Semaun kan. Dan Darsonov. Darsono. Saya percaya dengan omongan Soekarno bahwa ia sangat kagum dengan Tan Malaka justru setelah saya membaca roman Picisan ini. Tan Malaka di versi romannya ya menjadi manusia misterius. punya koneksi jaringan bawah tanah di banyak negara yang terus-menerus menjaga gerakannya dengan sebuah cita-cita besar sekali untuk memerdekakan Nusantara. Karena pacar merah adalah target utama intel pemerintah yang di Belanda di banyak negara. kepalanya itu dihargai 50 ribu dolar. Nah adegan pengejaran pacar merah bersama kompatriotnya itulah yang membikin tegang kayak film-film itu. Pacar merah tergambar sebagai sosok yang licin bagai belut dan punya kelihaian berpindah-pindah tempat. Bangkok, Singapura, Manila, negara-negara Indokina seperti Vietnam dan kemudian tertangkap di Hongkong. Juga bagaimana si pacar merah ini gentayangan di Perancis, di Spanyol, Jerman, Soviet, bahkan berada di front pertempuran Palestina melawan Zionis Yahudi. Sampai ke situ ya gila benar. Nah berhadapan dengan Intel yang ditanam di banyak negara Tan Malaka punya berderet-deret nama Samaran. Si pacar merah ini itu udah nama Samaran tapi berderet-deret lagi nama Samarannya yang membuat menjadi tokoh komunis paling berkabut. Contoh ya kalau di Bangkok nama Samarannya itu Visillah. Kalau di Manila Puting Ulap dan Profesor Martinez. Kalau di Vietnam nama Samarannya itu Tan Min Kak. Saat di Arab atau Palestine El Molkah atau kalau di Rusia Kaukus Samarkan namanya Amroh. Coba ya gimana gak menegangkan coba. Saat si pacar merah diselundupkan oleh organisasi bawah tanah PKI-nya PKI-nya ya PKI-nya Siam Malaya untuk bisa lolos dari sergapan di sebuah kapal barang. Jadi ini kelihatan bahwa filmis bener ya. Atau bagaimana adegan Darshanov dan pacar merah berhasil memperdayai intel di kota Paris dengan bersembunyi di masjid. Nah dari konteks manusia spionase seperti inilah saya membayangkan bagaimana karya-karya revolusioner Tan Malaka lahir atau terbit. Pastinya pastinya ya ia tidak duduk di perpustakaan kaya referensi untuk menulis buku dasyat seperti Nar de Republik Indonesia atau menuju Republik Indonesia. Bayangkan ia menulis karya seperti itu dalam salah satu kamar persembunyian di Tonton Tiongkok. bayangkan juga ia tidak sedang duduk manis dan memesan secangkir kopi Tobruk di kafe saat menyusun buku Aksi Masa yang gemilang itu. Bayangkanlah bahwa buku itu berasal dari suasana kamar gelap geladak kapal di Singapura misalnya. Dan refleksi intelektual dari Tan Malaka itu enggak kaleng-kaleng. Coba kalian saya tanya sudah baca brosur panduan aksi masa itu kan coba baca kembali. Kira-kira kayak gini ya salah satu kutipannya saya pilihkan contohnya ini Tan Malaka yang menulis ya parlemen masjid gereja sekolah surat kabar berdaya upaya menidurkan dan melemahkan hati buruh dengan pendidikan yang banyak mengandung racun. Bila mereka tidak bisa berlaku seperti itu dipergunakanlah penjara polisi dan militer. Coba ya Tan Malaka di buku tadi Aksi Masa menyebut sindikasi antara sekolah rumah ibadah surat kabar polisi tentara penjara sebagai senjata gaibnya pemerintah. Bukan pemerintah sekarang ya pemerintah kolonial maksudnya. Data dan pilihan diksi yang dipakai Tan Malaka itu bagi saya memukau dan yang terpenting adalah retorikanya. Kalau kita tidak melihat titik mangsa penulisan dan kronik pelarian Tan Malaka kita gak nyangka bahwa karya seperti Aksi Masa itu ditulis di dalam suasana yang sangat tidak mudah. Suasana yang terus dirundung situasi dan perasaan was-was berada di dalam pelarian dan persembunyian. Beda kalau dalam penjara loh ya. Ini dalam persembunyian dan pelarian. Tan Malaka saya kira bukan pembaca buku biasa. Ia terasah oleh pergerakan di lapangan dan menjadi seorang pemikir revolusioner. Jadi sudah jelas pacar merah itu bukan sekedar pameran buku. Pacar merah itu contoh absolut pemikir berbahaya bagi kolonialisme atau pemerintahan yang tetap menggendong cara-cara kolonialisme dalam menata sebuah negeri. Kita sambung lain waktu. Saya Muhyiddin M. Dahlan jasmerah. Jasmerah.